Oke Sobat, sekarang kita akan belajar untuk roasting kopi atau menggoreng kopi musangrai Ini bareng teman kita Mas Wahid Budi Utomo Ini kita pakai mesin produk lokal, Budok Temanggung Mas ya Produknya Om Suprito Ini kapasitas berapa kilo Mas? 3 kilo 3 kilo Pertama kita manasinya berapa menit nih? Itu suhu sampai 170 170 masukin? 170 buat charging awal Terus? Setelah itu nanti kalau Arabica paling kita pakai kompleks roasting Kompleks roasting nanti suhu awal dia paling 8-10 menit Ini ada Aku apa ini? Kota orang Mas? Orang ini nggigel Iya, karena ini nggigel tadi Balang ini kurang mudah Ini ada tambah-tambahnya Ini ada tambah-tambahnya Ini yang merah atau hijau? Yang merah Yang dipakai Yang hijau ya apa kuih? Yang hijau itu buat patoan Mas Jadi nge Pakai suhu bin kan ke Ada setelan 218 Itu untuk robusta Suhu untuk keluar Keluarin bin Itu di suhu 218 Jadi ada setelan Kalau yang merah Suhu Ruang dalam Jadi suhu itu akan naik terus Nanti kalau yang hijau Buat patoan Jadi suhu sekian nanti Nasing termobin Yang termobin ini Termobin Kalau Arabica Arabica kita pakenya crack Jadi nanti di Second crack Nanti buat patoan nanti berapa menit Arabica yang kita patoin Buat binnya Bukan dari suhunya Suhunya nanti Biasanya kalau suhu Pakai suhu Nanti untuk warna Tapi untuk Metode Ada fast Low Sama kompleks Nanti kita pakenya crack Ini Ada Tombol cooling Untuk Cooling Pendinginan Pendingan ini Setelah kopi keluar Terus ada Mixer Mixer Untuk Permutaran Oh ini Biar mutar Kopinya Ada lagi Airflow 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 Yang Datang Angka yang bawah ini 226 ini Voltase meter Listrik 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 Terus RPME RPM Sebenarnya Kalau dipatok Itu Bisa Sampai 90 RPM Nah ini Ini Enggak ada Yang buat RPM Berapa Gitu Tapi untuk setelan RPM Ada Di sini Ini Ini Mesin 3,5 kg Harganya berapa mas? Ada Kisaran 50 50 Sampai 60 50 Sampai 60 Tergantung Spek Nah ini Kalau yang ini Ada Buat blower ini Itu Fungsi ini Caranya Pi Tuas ini Digunakan Untuk Besar Kecilnya Udara yang Keluar Dari Airflow Keluar Ini Kalau kita tutup Airflow itu akan mati Jadi sirkulasi dalam Biar tidak keluar Tapi kalau ini Biasanya kita gunakan Di tengah Atau kita Puka penuh Kalau misal Awalan roasting Itu Posisi di mana Airflow Airflow Biasanya Kalau copy itu Tidak Kita berani Kita tutup saja Nanti kalau Sudah mau panas Baru kita buka Tapi untuk Meminimalisir Smokey Biasanya kita Di tengah Tengah Tidak Kita tiga perempat Jadi guys Ini kita Sekarang lagi ada Di Namanya Gria Kopi Gria Kopi Gria Kopi Dusun Kopi Sirap Ini Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Ini Disini juga ada Sering buat Pelatihan-pelatihan Kayak Penyeduan Roasting Sampai Mulai dari Budidaya Sampai di Penyeduan Jadi komplit Kalau mau Ikut Pelatihan Bisa disini Jadi ini Ada kedai kopi Di tengah Kebun kopinya langsung Terus Juga Membuka Kelas kopi Mulai dari Budaya Sampai ke Penyeduan Itu Itu Yang Cafe-nya Disini yang Biasa buat Pelatihan Ini Ini Bantuan dari BCA Jadi kita Kayak apa itu CSR Bantuan CSR dari BCA Ini Ini juga Menerima Eh Roasting kopi Mas ya Roasting kopi Per kilo berapa Per kilo Disini kena 15 ribu aja 15 ribu Kalau Misal banyak Kalau banyak Bisa cincai lah Dengan Maksimal 50 kilo Boleh 50 kilo Nanti ada Harga khusus Oke Siap Ini Juga Ada Green Bean Guys Ini Ada Robster Piberi Arbika Sumping Dan Juga Gunung Kelir Ini Produk Bubuknya Juga Ada Nah Ini sudah Mau masuk Mas ya Bentar lagi Kurang-kurang Kurang-kurang Masjur ini Ini Enggak Masjuran Aku gak bisa Nukis mas Ya Siti Gini Lalu Masjid Disini Bolong Ternak Bolong Apidak-pidak Susah PMP PMP Kan Enak 165 Jari lu Wak Lama Masjur Rong Yowli Mulas Iki Crosing Nenggon Ada Petang-petang Ini Untuk Masuk BINnya Nah Terus Masuk Keberan Sini BINnya Sini Harus BINnya Serih Misawa Masjur Masjur Yang Masjur Rai Speed Om Kita 17 Masjur Menas Market habis ini telah kan kapasitasnya WCT yang masuk asal 4 kilo masuk 4 kilo berarti kalikan 4 4x4 16-16 kilo satu jam sing sing pertama hampir yang menit dan tempat kilo pertama 4 kilo pertama 18 menit sampai akhir 18 menit terus kode di sini dulu sama waktu sama warna Hai lebih aku hai 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 isiwes masuk untuk tunit turun jadi 150 ya aku yang kita pakai selamatnya kita pakai itu bikin 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 orang bisa lagi 80 dia masih ke masih kalau masih 90 warna ini namoran untuk kalau teratur agak naik warnanya gel dan lain-lain 100 cinamon Hai deh kalau udah masuk pakai nepatuan suhu yang yang telah begini life-sustrumnya udah enggak dipakai dulu enggak Sudrom banyak kita gunakan untuk charging-carging oleh ke sini tetap sama seperti dengan tagar air tinggi atau density density yang tinggi nah kita bisa pasukan pakai itu selamat menikmati ini berapa menit mas itu paling nanti lebih sampai 8 menit untuk Arabica 8 menit untuk Arabica cuma jiwa itu untuk low roasting dia 14 menit dia udah bedanya low roasting kalau fast apa bedanya nanti di suhu permainan suhu kalau low roasting itu kita pakai suhunya dari awal sampai akhir dengan suhu yang lebih rendah kalau fast roasting kita hantam suhu tinggi di depan nanti setelah di crack nanti kita matikan suhu atau enggak kita pakai api ke sini nah bedanya kopi ini apa? nah kalau pakai low roasting itu yang lebih menonjol nanti lebih ke body kemudian kalau fast roasting kita gunakan untuk cari acid acidnya biar ditambah kemudian kalau kompleks kita cari di sweet kalau bedanya nge-roasting buat espresso espresso sama manual dulu apa? nah kalau espresso kita tonjolinya untuk Arabica lebih ke acid jadi kita gunainya lebih ke fast roasting kalau untuk espresso base kita gunainya untuk low roasting biasanya kalau oh si 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 espresso sing low roasting espresso low roasting terus sing manual sing fast karena nanti kan kalau kita mau buat espresso atau blend kan kita percampurannya antara kopi Robica dan Arabica kan bensin dan nanti biasanya kita buat Arabica itu menjadi agak baking baking itu bantet sedikit jadi biasanya kalau bantet sedikit nanti yang keluar itu rasanya lebih sembrung ke coklat kemudian ke susu nah kita tonjolinya gitu sama kita rasa yang buris lebih terburis dan kalau pakai untuk istilahnya kita gunakan untuk espresso base kita untuk jenis kopinya kita gunakan lebih sembrung ke huwos espresso kita gunakan lebih terburis karena dengan baby yang lebih terburis kalau pakai ini setelah ini kalau untuk ngeceknya harus setiap saat cek atau gimana kalau ngecek ini cekernya ya kita pakai ceker ini warnanya udah dinamon jadi nanti kalau kita ini ada lubang buat ngeceknya ceker ini kompornya baik oh kompornya modelnya kotakmu ya kalau misal dengan merk-merk lain gimana-merk ini mas maksudnya kalau sebenarnya kalau untuk rosting itu bukan berdasarkan merk ya mas tapi kalibrasi sama adaptasi kita sama mesin juga kita mau pakai mesin yang lebih kayak apa tapi kalau kita nggak bisa adaptasi sama kalibrasi mesin hasilnya sudah sama aja kalibrasi mesin itu ya picaranya maksudnya apa kalibrasi kalau kalibrasi mesin sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mengenal mesin dulu dari mulai materialnya mesin itu seperti apa kemudian kita harus main apinya itu seperti apa timing ketika pendinginan atau pemanasan kopinya itu juga seperti apa kalau sama kita harus mainkan ini airplownya tapi untuk rosting yang paling jatuh adalah dimana kita memperkenalkan api api berarti api ini enggak menetap gitu maksudnya enggak menetap berarti bisa dibesarkan kecilin bisa dibesarkan kecilin ini first crack kayak udah bunyi crack-crack gitu ada satu petikan ini berarti belum semuanya ya belum tapi first crack itu eh di rosting yang namanya first crack itu dia setelah selesai pembuangan air nah air udah kebuang dia masuk first crack nah dari first crack itu sampai nanti dia keluar itu yang dinamakan frostingan atau pemasakan pemasakan seluruhnya disitu untuk menentukan citar rasa topi eh berarti sebentar lagi nih sebentar lagi nih nah ini udah 7 menit nanti keluarnya di 200 200 gentil pas sal Southwest 200 meter 200 meter pasangan luar ini gula-gula, ini gula-gula, tahun ini 500-an ya kenapa yang gula-gula itu? tidak aku tidak gula-gula ya? tidak gula-gula aku kan, untuk itu kan biasanya ibaratnya misalnya hal ini bubuk itu terus kan lebih murah itu gula-gula iya iya tapi aku tidak boleh gula saya tidak bisa gula-gula, saya tidak bisa gula-gula iya, aku kadang harus gula-gula sekilo-sekilo ini harusnya jaraknya kadang-kadang bisa gula-gula ya, kalau mengetuk tapi mengetuk juga iya, pasti akan gula-gula iya, pasti akan gula-gula ini sudah mulai pertik-pertik guys sudah mulai first crack istilahnya nah, dengar tidak ini ini sudah petik-petik kalau sudah kayak gini api biasanya kita kecilin sampai api itu kecil kecil coba jadi untuk menambahkan waktu dari api besar ke api kecil kita gunainya satu setengah menit sekarang ini tidak tinggi itu iya, jatuh banget iya, ini guna apa? biar ini medium lah ada gajah roasting sudah berapa lama mas? gajah roasting pada 2 tahunan lebih mas terus pernah ikut pelatihan gitu? pernah satu kali untuk roasting sama siapa? dulu dari teman-teman kopi shop kopi shop mana itu kopi shop dari tebet kalau sekarang udah pindah ke PSD ya udah pindah kopi shop tuh yang Masres itu ya ya mantap itu Masres itu jadi ngegas dia itu ke aksesor aksesorku waktu sertifikasi barista waktu itu dia akan juga ada frosting kb-kb-kb-kb-kb juga sama buka kopi shop juga pada mau matang lebih cek tulis masih harus cek hai 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 selamat menikmati ini kopi luar tapi ini kopi luar lama udah 2015 berarti udah empat tahunan tapi ini kelihatan dari kopi luarnya itu istirahnya kayaknya apa ya nggak seragam gitu Mas ya jadi mungkin kalau enggak kadang gini istilahnya itu petani itu ambil kopi luar itu dia kan kadang di tanah ya jadi kadang ada juga itu yang bukan kopi luar tapi sisa-sisa kelelawar Mas ya gitu jadi kalau yang kopi luar itu mesti gitu guys jadi istilahnya apa ya petani itu yang penting kalau ya nggak semua tapi ada juga yang beberapa itu kopi yang bekas dimakan yang kelelawar itu dicampurin ke kopi luarnya itu ini setelah itu mau roasting robusta Mas ya rebus asalannya untuk yang produk kopi bubuk yang biasa guys ini pendinginnya pendinginannya berapa menit pendinginan ya satu menit cukup ya nah ini kenapa parangnya kok kayak ngedoh-ngedoh gitu nah karena dia kan kopinya lama ya satu kemudian dari tapi kan rotinya karena kita matikan tubuhnya di akhir itu kita kecilin tapi warnanya dia untuk koilinya dia enggak berusaha gitu kan kebanyakan kalau di teman-teman kedai itu kan ada yang yang enggak suka ini sekarang satu hari dua hari udah oili nah kita ambil sifat kipang ulinya ini mas tidak kecilnya kalau luar itu mas cara mengecek kopi luar asli atau enggak mas nah biasanya kalau kopi luar asli sama enggak itu ada sendiri dengan kelasnya cuma untuk lidahnya masing-masing dari bentuk fisiknya gimana Mas dari bentuk fisiknya kita enggak bisa lihat si mas kalau luar tapi nanti dari rasanya ya kalau ada yang bilang itu gini kalau luar itu terlihat yang garis tengah itu kelihatan yang putih-putihnya itu masih keternya itu bener nggak itu kalau luar itu kan sama hanya kayak proses bulwos ya jadi dari setengah itu dia tidak akan hilang selaputnya itu sama kayak proses bulwos jadi kalau luar itu juga ada yang yang kayak gini jadi warnanya dia juga enggak seragam karena dia kan juga mencoba dilakukan kermitasi oleh luar lewat kabungnya juga jadi warnanya dia enggak bisa serata kayak natural karena dia udah berjambut dengan air apa kermitasi Oke guys sampai disini dulu untuk apa cara cara belajar roasting ini basicnya ya nanti kita kembangkan bisa lanjut terus lagi ke video mungkin yang lebih detailnya sekian dari saya salam kelana Ruklana Coffee